Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Balik lagi di opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama Yaitu kedipan di balik lensa bersama dengan Bang Dika nih, konten kreator Bang Dika berarti emang kesibukannya sebagai konten kreator juga Sebagai penyiar radio juga, fotografer juga ya, videografer juga termasuk Bisa dibilang, enggak yang utama mungkin, kalau videografer gitu Sejauh ini hanya itu atau ada kesibukan lainnya? Sejauh ini itu aja sih, kalau saya nambah lagi, pusing nanti Itu aja udah sibuk banget ya? Iya, iya Nah ini Bang Dika, suka dukanya nih sebagai konten kreator ditinggal kesibukannya ya kali ya? Suka dukanya mungkin manajemen waktu ya Itu udah pasti paling cukup rumit menurut saya Karena tanggung jawabannya itu kan sama Jadi nggak bisa diprioritaskan semua gitu Jadi kayak ya pekerjaan kalau di kantor ya ada partnya Jadi saya harus membagi benar-benar disiplin sama waktu gitu Jadi kayak, saya biasa bikin konten tuh kalau saya lagi libur gitu Nggak ada jadwal, baik itu jadwal foto ataupun jadwal siaran misalnya seperti itu Atau kalau sekarang, kalau di fase sekarang tuh lebih sering bikin konten tuh malam gitu Jadi jam 9 malam ke atas, biasanya saya bikin sampai, karena bisa sampai jam 3 pagi gitu Demi satu konten gitu ya? Nggak, biasanya saya borongan gitu, kayak bikin 5 video gitu Jadi karena itu untuk menghemat waktu, karena kalau misalnya harus reguler terus-terus bikin ya waktunya habis gitu Makanya kayak, misalnya saya kosongin satu minggu di malam apa gitu Jadi saya borongan 5, jadi itu bisa stok buat Satu minggu kan satu, jadi buat satu bulan gitu kontennya gitu Buat satu bulan ya? Oh iya iya Nanti pas udah ngerasa, oh kini kayak tinggal sisa satu nih, nah saya baru tag lagi gitu Biasanya tuh, kenapa bisa selama itu, karena kebutuhannya tuh 5 itu bukan 5 buat Youtube aja Buat di TikTok Reelsnya, jadi bikin juga gitu Jadi bisa 10 jatuhnya, satu malam Kadang sampai pagi, baru saya selesai gitu Ya ampun, itu tapi kalau misalnya nggak ada siaran pagi ya? Nggak ada siaran pagi, dan memang kosong gitu waktunya Oh libur nih, nggak ada apa-apa, yaudah saya konteksnya langsung bikin gitu Tapi sekarang udah ada selerinya nggak sih, selerinya dari abang buat konten-konten ya? Dari 2018 itu, kalau Youtube, Google AdSense-nya udah aktif ya Di 2018 awal tuh udah aktif, sampai sekarang Google AdSense-nya masih aktif, masih jalan Jadi penghasilannya dari AdSense tuh dari sana, walaupun kalau perhitungannya sekarang nggak sebesar dulu gitu ya Karena sekarang udah rame, terus penonton video sekarang tuh nggak serame dulu gitu, kalau di Youtube saya Selebihnya tuh ya, brand deal sih, kerjasama sama brand gitu Mereka nitipin produk, kita suruh review, yaudah mereka kasih biaya produksi buat video sama Atau kadang mereka kasih barangnya secara free gitu, dia tukar sama video gitu Tapi kalau misalnya endorsement itu bersama dengan tim, atau masih sendiri nih? Tergantung, biasanya kalau saya dapet dari brand yang gede, itu saya hire editor biasanya sama videographer Jadi saya nggak mau pusing, jadi ada cost-nya kan, karena biasanya nominal dari brand yang udah terkenal itu lumayan Jadi saya bisa bagi-bagi gitu, cuma kalau kayak yang masih brand-brand kecil, biasanya mereka cuma tukar sama produk gitu Jadi ini ada produk senilai sekian, kita barter sama video aja gitu, jadi nggak ada cost di situ Jadi udah saya kerjain sendiri, nanti barangnya habis selesai review, kalau saya nggak pakai, saya jual biasanya Oh iya ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa gitu Karena kau udah jadi hak milik gitu ya Iya, udah jadi hak milik, jadi mau saya apain terserah Tapi biasanya karena seputar kamera, biasanya saya pakai, nah biasanya kalau saya jual itu, kalau ada brand lain, ngasih barang serupa Biasanya kayak gitu, jadi misalnya ada brand A, ngasih lensa sekian gitu Terus, setelah review, saya pakai juga, tiba-tiba di sebulan kemudian ada brand lain yang dia mau ngasih lensa yang sama Yang ini berarti saya jual, saya pakai lensa yang baru gitu Yang lama yang dijual, yang ini pakai Atau kalau nggak, yang mana yang lebih bagus, biasanya saya pakai yang biasa aja, mungkin saya sell gitu Banyak untungnya juga berarti ya? Lumayan gitu, yang untung itu sebenarnya follower saya selalu menunggu, bang, itu nggak dijual gitu Oh iya? Kalau saya jual itu harganya pasti setengah dari yang harga normal gitu Loh kenapa? Kan masih bagus tuh, barengnya Saya juga kalau dijual harga normal, orang pasti beli baru kan Jadi mending saya, karena mau cepat aja gitu Kayak misalnya ada lensa RG 3 juta sih jualnya 2 juta aja, kalau nggak 1 juta setengah gitu Jadi orang cepat gitu Berarti kebanyakan orang nunggu sih ini Ya, biasanya tuh udah review, bang kita nunggu mentahan aja bang gitu Kalau di, misalnya postingan, pasti ada komen Kalau nggak, teman-teman yang dibengkulu Udah besain belum sama itu? Ya, kalau mereka tahu, biasanya saya orangnya pakai barang itu nggak lama gitu kalau yang di review Kalau memang nggak pakai, pasti saya jual Berarti biasanya teman-teman fotografer nih ya yang mentengin insta ini ya, youtube abang ya Ya, karena saya pernah punya barang, cukup bagus dan cukup mahal gitu Tapi karena peruntukannya buat video sih sebenarnya, kan saya konsennya foto Jadi saya pendem aja gitu Jadi begitu, pas saya mau coba ternyata udah rusak gitu Karena udah lama dipakai Nggak pernah dipakai, ya Wah, tau gitu jual gitu Emang kalau alat kayak gitu ya? Nggak pernah dipakai, rusak gitu ya? Iya, betul Kalau abang sendiri nih bang, itu kan tadi dukanya ya? Sukanya apa nih, jadi konsen kreator? Sukanya punya banyak teman, relasi Terus saya punya banyak followers yang kalau misalnya saya mau pergi ke suatu tempat itu ada yang nyamperin Oh iya Ya, ada yang misalnya beberapa kali kayak misalnya saya lagi ke suatu tempat misalnya ke Jakarta Itu, bang lagi di Jakarta ya? gitu Ini ketemuan dong gitu, ketemuan gitu Sampai saya pernah dihantar followers saya dari Jakarta Bandung bolak-balik Dan itu, nggak tau saya tiba-tiba aja gitu Ah, ada rencana nih libur gitu kan Pengen, saya udah ngasih tau Ketemu sama dia di Jakarta terus ngobrol Besok mau ke mana bang? Rencananya mau ke Bandung 2 hari lagi Ngapain? Nggak ada mau jalan aja Yaudah bang, saya hanterin gitu Saya juga mau jalan Akhirnya udah, dihanterin Sampai dibayarin bensinnya nggak mau Jadi yaudah maksudnya jalan aja gitu Ya dia sepanjang perjalanan cuma nanya apa gitu Sharing-sharing aja Sampai sekarang masih sering seperti itu gitu Itu awalnya dia tuh subscriber ya? Subscriber Berarti sekarang nggak cakupannya bengkul lagi ya sebenarnya ya? Iya Jadi kalau misalnya kayak saya ke Palembang gitu, ke Lampung Pasti ada yang, oh bang lagi di sini ya Ngobrol ya ngopi-ngopi gitu Itu sih happy-nya tuh di situ Iya sih yaudah Jadi saya nggak takut kelaparan sih Nyari untungnya ya Dapet untungnya gitu Tapi happy-nya di sana ya Emang suka dukanya sih banyak banget mungkin ya Pernah nggak sih bang buat konten tiba-tiba udah Buat videonya panjang-panjang nggak ke-record lah Atau mungkin rusak lah videonya Wah itu pasti pernah terjadi Pernah Jadi udah panjang lebar ngomong 15 menit terus pas lihat Ternyata belum direkam Kalian kan sih sendiri ya Iya 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 Rasanya udah direkam, udah bunyi gitu Ternyata nggak ke-record Kadang ada yang audionya nggak masuk Jadi videonya ada, videonya apa Audionya nggak ke-record Tag ulang dong ya Tag ulang Kadang kalau udah gitu Saya bawa tidur-tiduran dulu satu jam Ngumpulin lagi baru gitu Sekarang kan istri Abang juga sudah mulai buat konten ya Iya Itu dari Abang sendiri juga support Iya karena saya ngajarin sih Oh iya awalnya memang nggak ke arah sana Awalnya sebenernya Ya nggak tahu tiba-tiba aja waktu Dia tahu saya bikin konten Cuma dia nggak tertarik Belakang ini mungkin karena dia merasa nggak ada kerjaan di rumah Tiba-tiba bikin konten Terus tiba-tiba lumayan ternyata dibilang Akhirnya ya udah Ya belajarnya soal gimana cara ngeditnya Saya paling ngajarinnya cuma dari aplikasi handphone kan biar gampang gitu Iya sih Sekarang handphone juga udah serba bisa gitu Sebenarnya nih Bang Dika Jadi content creator tuh susah nggak sih? Apalagi kan kita menghandle sendiri ya Bukan secara tim nih Iya Kalau di yang sekarang sebenarnya lebih gampang sebenarnya Karena itu tadi Hanya dengan HP semuanya udah bisa jadi Ya sih aplikasi udah banyak ya Ya apalagi dengan adanya platform kayak Ya mungkin ada Reels Instagram, ada TikTok gitu Orang punya lebih banyak kesempatan dibanding dulu Dan akses informasi tuh nggak sebesar sekarang Kalau dulu Kalau dulu mau cari apa-apa Effortnya udah lebih besar dari sekarang tuh Tinggal cari keywordnya Pasti semuanya udah keluar informasinya Baik Bang Dika kita jadah dulu Nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu Kedipan di balik lensa Pemirsa kembali setelah jeda pariwara Berikut ini Berikut ini selamat menikmati